Persilakan Pak Nes. Tadi terkait dengan dukungan dari AKS PSI, saya bergurus bawah ini bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah rekam jejak yang ada selama ini memang mendepankan itu. Jadi selama Gus Muhaymin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industri yang sehat dan berkeadilan. Begitu juga di Jakarta, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perubahan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih. Ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UNP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UNP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat sales-nya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah jisih itu UNP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya, kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu. Di mana semua sama. Tidak. Bahkan ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa hurufnya tidak boleh merasakan peningkatan UNP. Jadi, prinsipnya, kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya, dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya, supaya sesuai dengan prinsip keadilan. Gitu ya. Kemudian, terkaitkan tadi. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya, bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan sebuah rakyat. Itulah tujuan utamanya kita membuka Indonesia, membuka kecempatan untuk ada investasi. Karena itu, harus mengedepankan prinsip keadilan. Harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama. Teman-teman mengingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibawah dosa, kampung-kampung dibeser itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah, kemudian misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah, susun di sana. Tapi kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kampung akuario, datang ke sana. Kita akan bertemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat penekatan yang penting adalah penekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi, lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi, saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan ketentuhan akan hadir. Jadi, kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstrak, sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya. Melalui fasilitas yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali, karena semua merasakan manfaatnya. Itu ya jawaban saya. Terima kasih.